Lomba menulis surat di atas koran untuk bupati dan wakil bupati musyrawas dalam rangka hari jadi musyrawas yang ke-72. Mardi Harjo 31 April 2021 Kepada yang terhormat Ibu Bupati dan Wakil Bupati di Musyrawas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sekarang Kabupaten Musyrawas telah memiliki bupati dan wakil bupati baru, yaitu Ibu Haja Ratna Mahmud dan Ibu Haja Suwarti. Baru pertama kali inilah Kabupaten Musyrawas dipimpin oleh bupati dari kaum perempuan. Ini membuktikan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Musyrawas, terutama kaum perempuannya, ada kemajuan. Untuk daya doa, kami berharap agar Ibu senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa memimpin Kabupaten Musyrawas ini sampai pari purna nanti. Dengan terpilihnya Ibu Haja Ratna Mahmud sebagai Bupati Musyrawas, dan Ibu Haja Suwarti sebagai Wakil Bupati Musyrawas, saya berharap ada banyak perubahan di Kabupaten Musyrawas. Sebagian besar mata pencaharian yang dutup Musyrawas adalah petani. Ada petani sawah, ada petani kebun. Harapan petani sawah adalah pengairannya lancar, stok pupuk selalu tersedia, dan stabilnya harga berat. Sedangkan petani kebun berharap agar jalan-jalan ditingkatkan kualitasnya, sehingga pendistribusian hasil kebun tak terhambat. Demikian juga dengan harga kebun yang tinggi adalah harapan petani kebun. Ibu Haja Ratna Mahmud dan Ibu Haja Suwarti yang terhormat, kualitas sumber daya manusia dan kumpatan Musyrawas juga harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan pendidikan. Kami berharap pendidikan anak usia ini sampai perbulan tinggi di Kabupaten Musyrawas sekarang lebih maju. Demikian juga dengan pendidikan, keagamaan, seperti Polo Besantren, TPA, Manumah Tafis. Kondisi pendidikan khususnya di Kabupaten Musyrawas saat ini sedang tidak menentu. Anak-anak belum bisa tetap buka, tapi dengan daring. Sedangkan belajar dengan cara daring hasilnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, kami berharap pada Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati untuk membuka kembali sekolah-sekolah di Kabupaten Musyrawas, sehingga anak-anak bisa belajar lagi di sekolah. Demikianlah surat dari kami. Seandainya ada kalimat yang kurang berkunan di hati Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon Ibu dapat memenuhi harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, harimah dosa dia, MTS Al-Muda, Madi Harjo. Terima kasih telah menonton!